Keluarga sehat cerdas, keluarga gemar sayur dan buah, sadarilah sedari dini, mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, membuat tubuh sehat karena kaya akan mineral, vitamin dan serah. Aduh, hari ini ya kan aku sebenarnya seneng banget, tau gak sahabat sehat kenapa aku seneng banget? Aku juga gak tau, karena aku ingin buka warung aku lagi dan ketemu sahabat sehat, sahabat sehat gimana kabarnya? Baik, pasti dong kalau baik-baik harus disini, nah aku akan buka warung, semoga hari ini warung aku rame ya, Pokoknya jangan dibakar aja, biar rame, jangan, pokoknya harus rame, nah jadi siapa yang akan kesini, mungkin nanti aku akan kasih sesuatu, apa ya sesuatunya ya? Kasih hadiah kali ya, mau? Mau Nah, hadiahnya apa aku juga gak tau, nanti aja aku pikirin ya, nanti pasti akan kesini, sebentar ada apa ya disini? Oh, disini banyak banget, jadi ada nasi, kita buka dulu ya, duh, aku juga lupa kemarin masak apa, oh ini buah-buahan harus, makan buat tuh harus, ya tuh, tentunya kita masih di acara yang luar biasa itu di hatimu, sehat itu muda. Eh, tapi aku mau cek suaranya dulu, sahabat sehat di mana? Di hatimu. Sahabat sehat di mana? Di hatimu. Sehat itu muda. Yee, hehehe. Duh, karena memang nanti pasti banyak ya pelanggan-pelanggan aku yang akan datang kesini, tuh. Tapi kemana? Pelanggan aku gak datang-datang. Duh, kemana ya? Assalamualaikum. Aduh, alhamdulillah. Kalau ini mah pelanggan goib yang datang. Berat aku bongsonnya setan. Cak. Kalau orang datang ke rumah, ke warung, kalau menjawab salam, tolong. Oh iya, mohon maaf, mohon maaf, Cak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya ahli kubur. Ini adil yang mana bersihun. Apa, Cak? Ngabar-ngabar santai nih. Oh iya, Cak. Cak. Oh, bersih nih. Oh iya dong. Iya, wak. Sama ini wong ayu, warungnya bersih, makannya enak-enak. Cak, pesen apa? Ini loh deh. Karena, Cak, ini kan pelanggan pertama. Iya. Ini kan ceritanya aku, kan, mari belonjo. Oh, ceritanya, tapi. Belonjo, masih ke pasar aku ini. Oh, belanja apa, Kak? Rencana ini kan, dulu-dulu aku di luar puluh, aku di tegak. Oh, oke. Aku belonjo limang karung. Oh, ini, Cak? Yuk, dulu. Oh. Ini gampang-gampang aneh. Oh, Cak, aku, le. Makan di warung, belonjo limang karung ini. Lu, aku akan kaget, Cak. Benerlah, tanda pedes. Oh, enggak, enggak. Belonjo limang karung ini, apa, Cak? Satu kono terok. Oh, gede-gede terok ini. Oh, gede-gede biasa aja, jangan takut. Gede-gede. Udah, kan, menghayati. Terok-terok, kacang, sawi, buah-buahan macam semuanya. Loh, kenapa yang masak, Tos Sampean? Aku kan mantan kau, gini. Oh, mantan. Enggak mantanku, tak? Kapan, pernah? Aku masak segok goreng. Rasanya? Rasanya apa? Anyeb. Lali aku ini. Sepertinya aku gini, nih. Apa, Cak? Ini, apa, dulur-dulurku datang. Dari mana, sih, Cak? Luar pulau. Oh. Macam-macam, di daerah Kalimantan. Banyak, banyak, banyak luar pulau. Luar pulau. Ini, di sini, kangen sampai aku nonton wajah aku ini, kan? Aduh. Jujur, nih. Ini, akhirnya, apa? Ya, aku enggak mau ngepelek. Helek. Terima kasih aku ngepelek. Tapi kan manis. Jujur, cak, pesen apa, cak? Tuh, ya, cak. Ya, ya, tuh. Tuh, ya, piro, cak? Iya, wes. Tuh, ini piro, ya, wes. Tuh, ini piro. Aku nonton sampai kamu ngepelek. Satu gelas apa ngepelek? Aku ada kebun ini. Ya, dang. Dua gelas, ya, cak, ya. Assalamualaikum. Waalaikumussalamualaikumussalamu. Dari, cak, ya. Abu-abu saja ayunnya, mas. Iya, reng. Ada, ada, ada. Sama ngomong apa itu, ngomong apa itu, abu-abu ini gabung. Apa itu, bahasa apa abu-abu ini? Aku tidak tahu. Ya, tidak tahu aku. Saya akan nanti episode maunya itu. Apa? Bawang Solo. Bawang Solo? Iya. Tapi kok nggak makan Maduro? Lu sakarapku sih? Ya, kalau sakarapnya apa? Lihatnya sampai nolak apa? Ya, tidak boleh. Saya akan ada di kitar sana. Hahaha. Aduh, apa-apa. Lihatnya ayunnya sampai. Ya, iya, loh. Ada, ada, ada. Hei. Ada, ada yang bersama. Lihatnya seperti anak-anak apa? Tidak sekali, anda bersih. Tidak, tidak, mas. Tidak, t Going. Ngomong apa ini? Aduh. rue mijnISH. Selamat datang dulu. Biasa aku mari ngukur dhalan Lohan trici guntek ngapain ngukur dhalan Samenya kerja apa ngukur dhalan sama trici Kalo ngukur dhalan kan pake meterang Kok trici ngini, kok asuk keke aja Biasa omelarat ngomongannya goyok gini Omelarat Iki aku lorul, iki duduk gaya sampean lu ya Cak Oyat Ini kayak cak hanter kabel Dia mau mbak di toko pasar Ikut kubelan jolimang karun Dek Jamilah Iki wong iki ngelak apa rakus Omel, iki loruk karunnya lalu Cuman gak ngerti sih aku ngomongin mereka Makarun gak kubelan cak Kubelan ini cak Kubelan ini cak Kubelan ini cak Kubelan ini cak Boleh cak Kubelan ini cairan itu api Api-api 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 Dulu ini jadi teko gitu loh Teko Nggak Teko Teko yang gini Dari luar kota Api Terus Api 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 Dujurku, Cak. Saya terwapirin, Cak. Bukankah. Ini, Cak. Wih, cuman. Cak, yang pesan apa, Cak? Aku tidak ada kopi. Kopi? Eh, tidak usah manis. Aku sudah menangis. Aduh! Manis apa? Loh! Biasa, orang-orang cemburu. Cemburu. Tapi sebenarnya, baik hati. Biar jangan tidak jelek. Itu penting hatinya, bro. Maksud, Loh! Padahal hati ini... Anakku, anakku, lho gini. Biaru gini, lebih hangat. Harusnya baju kalo kotak-kotak. Kotak-kotak. Jangan. Iya, Cak. Tidak grplayer ini, cuman kuatisha. Apa, Cak? Tidak, tidak… Kenapa? Aku akhirnya aksi, ngerekes. Sering niuz, cuman saya. Eh, jangan-jangan. Aku bilang kawan, aku sungkan. Sama 저 Tahle aией tuwey. hahaha tapi saya mau ngomong dua sekali sekali Cak, Cak mau ngomong cahantar ke teman-teman dulu sampai sampai ke lorah ya, asal sule aku pernah terjadi lorah dulu sampai sampai iya, iya, asal sule dulu sampai sampai iya pernah kena gitu, tapi tiba-tiba aku kok kok bergerak-gerak ini karena aku sakit juga saya ingin mengetahuan, aduh-aduh Nasib banget masalah, pak ya mungkin itu wajahnya ada demam berdarah tau kena demam berdarah? anda, ya maka ini, wajah buca tanpa kayak jadi ahli apa aja itu aku tanya nggak, aslinnya ngomong-ngong ganteng, ingin ini ya ya bagaimana nih dan aku loh, kan Wadi kan dulu begini kan ke luar kota, aku kekondi berapa ini? oleh awkward, bukan aku keep meng호박 mungkin aku agak apa-apa ya terus aku cari другие dari luar kota ini, dan dari penyakit apa sih? aku besok ada yang nyantara aku juga bisa lebih baik ini duduk tantang, S&K jgn demani ada youtubers kan terus ada yang dipakai nah ke gigil amigo bom aduh ya apa kalo mantan ini zakat ada ya pada cepat ha ya halo halo iron man halo halo teman kuning ini lah ancak ini rame-rame ada apa sih? ini loh tangannya sampein kok kayak gening ini? teman berdarah ini lah kak emang sampein demam berdarah beneran? eh, sesok duduk loh ceritaku, ceritanya ceritanya wayang romo aku anggobo hahaha ini beneran tau sampein iya, ini kenapa? tuh anggobo ini loh, tangan ini loh aku kan mari belanja terus mampir begini, tiba-tiba ngereges loh dia belanja sampein aku tekong luar pulau luar pulau? iya, mungkin jangan-jangan ini seluruh kusennya kena ini telur-telur sampein ini tau lu robo, pernah sakit apa ya itu emang mungkin kena malaria iya, itu loh cak, ini soalnya cak sampean itu ketularan aduh, coba, coba sorry ya cak, sorry ya cak kok ga ada motor ya cak? iya, nambah tau iya, iya, iya si, 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 gini kamu ga tolong aku ya hampit lah aku ini aku dicerati bil iya, sabar saya ikin lo ngga, pesan apa si, 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 tenang si, 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 ni ngerti ga ya, ngerti ga ya ini, si, iya, ngerti ga pak, gitu? wow, jinas kesehatan ku tau ya, ya, ya sehingga orangnya sangat gede mungkin mari nanya itu nari-arisan pendino iya pendino nari-arisan pendino ento Pak Gito, Pak Gito Pak Gito orangnya sakso nyaknyon bingkannya berdoa dong, cantar sepi, dimangatus dua minggu yang lalu cantar sepi, ramai pak lima minggu ini di jubelah kan coba ini dibantar alhamdulillah pak, ruangnya cukup tapi itu bisa juta aku ngutangi aku ngutangi sampehan berarti maling ini, maling ini Pak Gito? aku itu sakjanya janjian sampai Pak Gito menurut caranya aku harus dulin-dulin yang dinas kesehatan aku, maling ini Pak Gito ini aku ini takut-takut ini kesempatan seperti ini di dalam tanya pasti semua ku di jalan trek ya ini siap no tetap di Sahabat sehat dimana? Jatimu Sahabat sehat dimana? Jatimu Sehat itu muda Ayo makan sayur jadua Ayo, ayo Ayo makan sayur jadua Ayo, ayo Kembali lagi pemirsa di hatimu Sehat itu muda Sahabat sehat dimana? Jatimu Sahabat sehat dimana? Jatimu Sehat itu muda Ayo Bees, ini kita lagi nunggu Pak Arisan Kok Pak Arisan? Pak Juragan Arisan Jangan sembrono, beliau adalah orang terhormat di pindas kesehatan Assalamualaikum Wahaiu, Pak Gita, apa kabar? Jatimu 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 Munggu Pak, disitu boleh Pak Gito ini pakarnya Tepuk tangan Pak Gito Matur Mas kehadirannya Pak Gito Kalau tepuk tangan dapat Arisan bulan depan Ayo tepuk tangan Jatimu 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 Sebelum itu sehat bugar Pak Nah Setiap pagi lari-lari lah Waktu setelah saudaranya datang Ikut menggigil Nah Menggigil Menggigil ya? Jatimu 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 Ya mungkin Kondisi saya drop mungkin Terus akhirnya tiba-tiba Gigil Pak Boya itu nyakot-nyakot Sampai di Jakob Boya Sampai di Jakob Boya Iya Pak Aku nggak tahu Maka nah Dengan datanya saya disini harus gimana Ini solutif Nah solutifnya gitu Solat Eh solasi Solusi Solusi Kenapa Kenapa Pak Gito Apakah ada tanda-tanda Oh ini penyakit apa Penyakit apa gitu Pak Gito Gue gini ngesenum Pak Gito Emi? Mbak Gili Aku Gimana ya Kayaknya juga ada sakitnya gitu Kalau menunggu Kalau kamu sakit hati Oh Ada gak Pak Gito Jadi Kalau Lihat ceritanya Kita belum lihat Kepastiannya Tapi dari ceritanya Dengan adanya mengigil Salah satu ciri khas Itu adalah penyakit yang mungkin ya Dapat diduga kuat Penyakit malaria Loh Ngerti ya sampean penyakitnya ku jeningnya apa Eh jeningnya apa Ganti penyakit malaria Jadi tadi aku kena malaria Loh Gak ngerti Belum Dijelasin dulu Dijelasin dulu Itu ada gejala Arah ke situ Emang malaria itu apa sih Pak Gito Penyakit malaria Penyakit yang diakibatkan oleh Plasmodium Jadi penyebabnya itu Plasmodium Plasmodium Ya Terus cara menularnya Dengan melalui gigitan nyamuk Oh Nyamuk Anoples Betina Wow Bagus ya Pak namanya ya Anoples Betina Nama nyamuknya lebih bagus daripada namanya Cahantor Coba Cahantor, namanya Cahantor siapa ayo? Nama aku Hantor para bola Nama nyamuknya tadi? Anoples Betina 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 itu bukan yang laki-laki gitu loh Kalau jenis itu kan ada Cahantan sama Betina Oh Nah yang menggigit itu yang betul Wah Anoples Betina ini gue menggigitan kok Pak Anoples Betina Kulau ini digigit Pak Kulau digigit itu kulau mendelmauan Semang-semang Ini Karena butina Butina Iya Pak Jadi nyamuk itu gigit Pak ya Tapi nyamuk itu ngelamuti Pak Jadi selain gigitan nyamuk, emang tanda-tandanya apa aja Pak? Orang yang terkena malaria Ya kalau dilihat dari faktor risikonya itu jelas ada kemungkinan itu ke arah malaria Tanda-tandanya yang khas itu tadi ada demam Kemudian ada menggigilnya Menggigil Dan itu berulang ya Berulang artinya pada jam-jam tertentu Itu terjadi menggigil lagi, sembuh, tenang Balik lagi Ya gitu Oh kumat-kumaten Pak Terus selain itu Ada demam tinggi Yang mencoba menggigil tadi Jadi juga ada berkeringat Oh keringat Oh keringat Dingin juga Pak Ya berkeringat Terutama malam hari malah berkeringat Aku terkadang berkeringat Berkeringat Yang tadi Pak Cahantar Cahantar bilang katanya nyakot-nyakot Itu termasuk salah satu gejala yang menyerang ke otot Oh nyeri otot Jadi sebenarnya penyebab malaria itu apa sih Pak? Atau kan dari nyamuk atau emang tempatnya yang terlalu banyak nyamuk Nah Atau bisa lingkungan Pak Nah itu Pak Sudah jadi begini Kalau di Jawa Timur itu sesungguhnya sudah masuk tahap eliminasi Bebas berarti? Bebas Oh Tapi ada kasus-kasus tertentu yang sifatnya impor atau kedatangan dari luar Jawa Timur Oh Terutama dari Indonesia bagian Timur Nah termasuk Maluku itu masuk Kalimantan juga ya Pak ya? Ya Mbak Kalimantan juga ada Oh oke Nah itu penyebabnya kalau ditinjau dari malaria itu sendiri Oke Penyebabnya adalah plasmodium Oke Plasmodium itu ada empat ya Iya Pak Yang biasanya bisa timbul kembali vivac Kemudian ada pasiparum yang kedua Kemudian ada ovale Kemudian ada malaria Malari Yang terbaru malah ada nolesi Nolesi itu adalah plasmodium yang dari kera Bangsanya kera Itu bisa berpindah menulari manusia Aduh Dari nyamuk itu juga Pak? Jadi malaria tadinya itu menyerang kera Kemudian karena digikit nyamuk kerahnya tadi Dipindahkan ke manusia Aduh Bahaya juga ya Berarti ada lima macem ini Banggi Ada lima macem Ada yang sampai meninggal gak sih Pak Kalau misalnya kena malaria gitu Pak? Dalam sejarahnya malaria itu sudah membunuh banyak orang Waduh Bahkan kalau falsifarum yang awal itu Dalam waktu seminggu atau sepuluh hari Itu sudah meninggal gitu Itu tuh ular Kejalannya kalau abis digigit TAK Misalnya nyamuk nih Cahantar coba jadi nyamuk Cahantar nanti nyamuk Ini misalnya aku canggruan Menggondi Kalimantan Ya Aku menengin Hei TAK COKOT Cahantarik Abang Ya Abang Kak ilang-ilang lah Beda Nah Pak Habis digigit Terus sampai ke jalannya malaria itu Berapa lama setelah gigitan? Reaksi, reaksi dari gigitan itu Pak Itu namanya masa inkubasi ya Kalau masa inkubasi hitungan minggu itu adalah sekitar 2 minggu Berarti lama juga ya? Kita harus pas pandai juga Cahantar Makanya Pak Aku ingin ini mabungi Pak Tuhru Pak Cokot nyamuk Terus? Sama ini Aku sombong Awww Tadi serigala GGS Tadi serigala 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 Cacankan Gitu Lain Tadi serigala Tadi serigala Tadi ternyanyanya Masih Kalau darahnya luar pulau datang kesini, jangan-jangan Cak Hunter kena mala rindu. Jadi kalau penasaran pemisah jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan balik, tetap di mana? Sahabat sehat di mana? Di hatimu, di hatimu, sehat itu muda. Masih di hatimu, sehat itu muda. Sahabat sehat di mana? Di hatimu, sehat itu muda. Kalau nih ngomong-ngomong soal sehat, ini akun dua kuote. Wah, opar. Omongannya emang tergesar lagi. Akun dua kuote kata-kata. Oh iya. Iki Toto Anna Wilson. Wah, itu konjoku SMP. Oh iya, ngerti. Konjoku SMP. Eh, Cahantar Play Group. Oh itulah kalau SMP aku paut. Oh, paut. Ini gini, kuote. Ini ngomong kesehatan. Ternyata kesehatan itu bukan sesuatu yang kita beli. Iya kan? Dia itu tuku kesehatan. Tapi kesehatan itu tabungan buat kita. Oh iya. Yang sangat berharga. Oh iya. Betul, Pak Gito. Betul, iya betul. Bulan depan saya yang dapat arisan. Pak Gito ini tabungan kesehatan banyak banget. Ya iya, Pak. Bener kesehatan ini penting, Pak. Iya. Harus tabung, Pak. Bener. Tapi Pak Gito, apakah malaria itu bisa kambuh lagi setelah sakit malaria? Terus orangnya bisa kambuh lagi nggak sih, Pak? Kalau sudah sembuh gitu, Pak. Lama, terus apa masih bisa kumat lagi? Bisa. Bisa. Terutama kalau pengobatan yang belum tuntas, maka risiko kambuh lagi sangat besar. Dan unsus untuk Plasmodium vivac itu, dia bisa tumbuh atau berada di dalam hati beberapa lama tanpa menimbulkan gejala. Tetapi begitu keadaannya menurun, maka dia kambuh lagi, muncul lagi demam menggigilnya tadi. Wow. Jangan-jangan sebenarnya cahantet pernah kena malaria. Iya. Malaria terus nulari sampai... Bahaya, Pak. Berarti nggak bisa sembuh sama sekali? Bisa. Bisa ya? Bisa ya? Kalau pengobatannya tuntas dengan pengobatan yang istilahnya sampai dengan selesai, bahkan malaria itu bisa dieliminasi. Oh. Malaria bisa ini. Nah, berapa oper dong, Pak, eliminasi? Beda program. Nah, eliminasi itu artinya diturunkan sampai hampir nol itu namanya eliminasi. Tadi kan Jawa Timur itu sudah zona eliminasi gitu kan? Iya, Jawa Timur itu sudah eliminasi. Tapi ada kan nyamuknya di Jawa Timur ini? Kalau nyamuknya masih ada. Masih ada nih. Tapi ada daerah-daerah yang masih terkena zona yang nyamuknya? Masih. Di luar Jawa, terutama Indonesia Timur yang sekarang saya sebutkan dari itu. Termasuk saudara-saudaranya Cak Hunter mungkin dari sana itu masih ada malaria. Nah, ini masih banyak. Ini Pak Gito, seberapa besar, Pak? Bahaya itu ya, Pak? Bahaya apa nih? Bahaya apa? Bahaya penyakitnya. Oh, bahaya penyakitnya. Wah, maaf. Yang jelas bahaya penyakit malaria itu yang jelas adalah bisa menimbulkan kematian. Aduh. Aduh. Banyak kan tadi katanya Pak Gito ya? Iya. Jadi kalau ini segera diobati, insya Allah tidak sampai menimbulkan kematiannya. Oleh karena itu dikenali, kemudian diobati dengan tepat, segera. Bahkan kalau ini semua mengikuti prosedur, maka malaria bisa diturunkan. Tapi semua orang bisa kena, Pak? Penyakit malaria itu tadi? Semua yang selama masih ada nyamuk anopeles, ya. Dan nyamuknya anopeles selama saat ini di Jawa Timur juga masih ada. Di mana-mana masih ada nyamuk anopeles, maka setiap yang dikigit itu, ya. Kena lah ya? Belum tentu, tapi tergantung ada yang datang. Nah, jadi kalau itu dibutuhkan, yang datang itu dibutuhkan penyuluan di Suluh, diberitahu, supaya yang datang tadi dipastikan ada malaria-nya tidak. Caranya periksa lab, diambil darahnya. Sedikit gitu, diperiksa lab. Atau ada dua cara, di bawah mikroskop, atau juga pakai rapid diagnosis test. Jadi seperti periksa orang hamil gitu, tes hamil. Oh, ada alatnya sendiri ya, Pak? Begitu ditetaskan apakah dia positif atau negatif. Meskipun itu sebelum dua minggu bisa juga dicek kayak gitu, Pak? Bisa. Terutama kalau sudah sakit, ya. Sudah sakit. Sudah menimbulkan antibody berarti yang sudah pernah. Iya, ini sudah pernah. Jadi kalau seharusnya saudara-saudara, atau nggak kita punya saudara yang habis kerja dari luar pulau gitu ke sini, kita coba cek gitu. Atau harus melakukan. Disarankan ke puskesmas. Oh, itu cek. Oh, cek-cek belum josek. Urikes, Urikes. Urikes namanya. Oh, Urikes. Makanya ini warunya Dik Jamilah ini, Pak. Tak suruh kasih tulisan nyamuk dilarang mampir. Nah, itu. Bahaya soalnya, Caya. Oh, bahaya. Bahaya. Saya itu nggak mentolo kalau ada jikiki nyamuk. Sayangnya nyamuk itu nggak pakai jalan. Oh. Terbang. Iya, terbang. Nyamuk dilarang terbang ke sini. Nyamuk dilarang OPI. Jadi, setiap nyamuk itu gigit manusia, itu mesti langsung kena penyakit, Pak, ya? Tidak. Nyamuk itu bisa menimbulkan penyakit karena dia sebelumnya sudah menggigit. Enggak, sudah menggigit orang yang pernah sakit. Oh. Jadinya nyamuk itu menjadi apa ya? Penyaluran gitu ya, Pak. Iya. Dia faktor pembawa ya, penular. Oh, penular. Iya. Tapi usianya mulai yang kecil-kecil bisa kena malaria. Bayi bisa kena, yang tua juga bisa kena. Aduh. Ya, kalau bayi di dalam kandungan, Pak. Ibunya kan hamil. Mau lahir. Dicokok dibedak. Apakah anaknya mau kecokok di sana, Pak? Tidak. Tapi kalau kehamilannya itu sekitar kira-kira trimester kedua, itu bisa mengakibatkan keguguran. Aduh. Bahaya juga. Makanya sudah sampai matang. Dikerukupi. Dikerukupi. Ya. Dan gak dicokok nyamuk. Eh, deh. Mau pikir becak, ya? Kalau jadinya nyamuk. Tidak, jangan nyokot manusia, nyokot orang. Tidak semeses. Oh, pidas. Terus, nyegahnya gimana? Karena kita sudah termasuk daerah yang eliminasi, maka salah satu cara yang terbaik adalah dengan melakukan surveillance migrasi malaria. Oh, surveillance. Apa itu, Pak? Artinya orang-orang yang datang dari daerah yang masih ada malaria-nya dari mana pun, ya. Termasuk dari luar negeri, dari Afrika terutama. Itu kalau datang ke tempat kita, kita hancurkan untuk teriksa laboratoriumnya. Nah. Atau dites, gitu. Supaya dia pasti sehat, gitu. Dulu saya waktu pulang dari Simbabwe, langsung lepak. Sampai apa di Simbabwe? Tuh-tuh lo kacang, laris! Melah, pocah! Ngomong Simbabwe, ngomong Singapura. Berarti, itu semua bisa diatasi, ya, Pak? Bisa. Dan kalau misalkan sampai terjadi kematian, apakah itu penanganannya terlambat? Atau memang kondisi tubuhnya si pasiennya itu sendiri yang kalah? Kalah. Pertama, penyakit itu yang paling dibutuhkan adalah pengenalan. Pengenalan penyakit itu di diagnosa secara tepat. Ya. Kalau itu di diagnosa secara tepat, insya Allah penanganannya akan tepat. Oke. Kalau dia tepat penanganannya, insya Allah dia sembuh. Oh. Betul. Tapi kalau itu dianggap penyakit lain, kemudian pengobatannya bisa nggak pas. Tidak efektif. Sehingga itu penyakit berjalan terus dan akibatnya meninggal dunia. Oh, iya. Makanannya lebih remehnya, awak meriang. Gitu loh. Tapi Pak Gito, mungkin bisa nggak sih pencegahannya dengan abate gitu? Abate kan dari ini kan bisa. Nyamuk untuk air gitu loh Pak. Ya, tapi abate itu untuk program, pada prinsipnya itu program yang dimakai abate itu adalah program untuk penurunan demam berdarah. Oh. Ya, karena model nyamuknya tadi dikasih abate di daerah-daerah yang akhirnya, biasanya akhirnya jadi di dalam apa itu. Makan model serdu ya Pak ya. Ada yang cairan juga Pak ya. Oke. Tapi pada prinsipnya pemberantasan sarang nyamuk itu memang dibutuhkan supaya nyamuk termasuk nyamuk anoplas itu bisa dimatikan ya. Bibit-bibit. Dikurangi jumlahnya. Ah. Tapi bedanya nyamuk anoplas itu tidak seperti nyamuk abate, yang nyamuk aides-ajepti, tapi ini adalah nyamuk yang ada di perairan-perairan yang di luar. Termasuk yang di dekat pantai. Oh itu. Itu dia. Iya. Jadi semua itu nantinya bisa dicegah. Nah. Dan mungkin Pak Gita nanti akan menjelaskan bagaimana cara mencegahnya. Betul. Jadi jangan kemana-mana ya Cak Ning semuanya. Jadi tetap di. Sahabat sehat di mana? Di hatimu. Sahabat sehat di mana? Di hatimu. Sehat itu muda. Di hatimu sehat itu muda. Apa? Ya. Ya. Bersama Pak Gito, dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Pak tadi kan sudah ngobrolin tentang gejala, tanda-tanda Setelah ini, ayo neng sampe neng konego, siapa neng konegoin Kamu temetul yuk, makasih lho Cah Aku yuk kerasan le nanggin Itu kan semua tergantung dari kamaran 46 Apa mana neng iki, tuyo besi yonai Balik lagi Pak Gito, cara pencegahannya itu seperti apa sih Pak Gito? Cara pencegahannya yang pertama, hindari dari gigitan nyamuk Nah Ya termasuk, tadi kalau Cahandru bilang ada pakai kelambu itu betul Oh betul? Oh pinter Cahandru Kalau itu pakai apa lagi Pak, selain pakai selambu? Sekarang kan juara nggak pakai selambu ya Pak ya? Pakai selambu Selambu ini kok ngatil apa? Oh Pakai kemul itu Kemul Itu bahasa Inggrisnya kemul Kalau sewek maupun selimut itu kan biasanya kalau kita pakai kemul lama kan sumuk Pak Iya Kalau sumuk kan ditarik Tarik selimutnya atau tarik seweknya Dan buka, tusuk, sup gitu Oh Makanya jantikan nyamuk ya Nyamuk pinter memang Oh iya pinter Oh iya pinter Pakai revelen itu boleh Oh pakai yang Obat nyamuk, yang lotion Ya bisa Jangan pakai deterjen kalau mau tidur No! Pak Antri itu pakai deterjen Pak kalau mau tidur, biar nggak digigit nyamuk Aku pakai soda api Pak melawan Sekalian 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 aku malah temen aku Sekalian aku Sekalian aku Pakai fogging juga bisa Oh iya fogging Biasanya kan sebulan sekali atau berapa Tiga bulan sekali Sampai sering tak Cak? Fogging kan? Nah kebetulan ini kan Aku kan nerti sama bedi baru Percaya kan? Ya kan? Dan aku juga sharing sama buku semua Supaya warga aku, anak-anak kan Rata-rata digambungkan banyak Akhirnya ya Tanganin Tapi terkadang obat Belum ada Biasanya cah hunter Obat itu untuk yang Obat apa itu? Nyemprot itu Pak Fogging Fogging itu racun Semarumah semarumah semua Cah hunter biasanya fogging pakai kenal pot gitu Kemarin Oong gitu Cah hunter juga Tapi Tapi saya mengingatkan Fogging itu sebenarnya tindakan yang berisiko Karena itu kan Racun ya Masa ada risikonya Yang lebih aman sebenarnya PSN PSN Apa itu Pak? Pemberantasan carang nyamuk Oh yang membersihkan Iya 3M itu bukan sih? Benar ya 3M Termasuk Tapi kalau untuk Malaria ini selain di dalam rumah Termasuk yang di Selokan-selokan itu juga di Bersihkan Bersihkan Supaya airnya mengalir Kalau Kalau Saya sudah punya niat Pak Kebetulan Kampung ini kita tonton Pak Ketak-ketak bersani Tak pakai sarang Rencana itu Tak pakai lele Pak Itu juga bisa mengurangi nyamuk Jadi betul SDM 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 Tangan lomba Pak Kampung ini Iya Pak Soalnya kalau pakai fogging itu bahaya Nyamuk mati Tidak memakai sesuai Tidak memakai Tidak memakai Saya tahu Tidak Tapi Tidak memakai sesuai Dari pada Tidak memakai Tidak masalah diobati Ada solusi terbaik Baik Baik Lebih baik BSN BSN Kalau Pak Hanter tadi Dikasih lele itu bagus Di kampung saya Pak Dikali bokor itu Pak Itu ada Got Tidak dikasih lele Pak Ikan Paus Tapi cara pengobatan Atau penanggulangannya gimana Pak Gito Artinya penanggulangan itu Mulai pencegahan sampai dengan pengobatan Kalau pengobatan Salah satu pengobatan sekarang Dipakai itu obatnya doksiklin Tapi yang paling gampang itu Dibawa aja ke puskesmas atau rumah sakit Di situ nanti dokternya Akan mendiagnosa Kemudian akan diobati sesuai dengan Gejala yang muncul Sedangkan malaria yang pasti sampai selesai Oh pokoknya aja izin-izin Seperti rumah sakit atau puskesmas Itu tuh Bisa diobati langsung Ya kalau bisa sering check up Nah, bener Bener Ini kedatangan Pak Gito ya Sampai diri anak-anak Nah, bener Anak untungnya sampai mau ngerges Ini nggak ngerges kata Undang Pak Gito Ya, terima kasih aja Ya kan harapan-harapan Dari pemerintah dinas kesehatan Untuk khususnya warga Jawa Timur ini Semua sehat Iya Langutin gitu Pak Oh, apa nomor rekening gulung gitu Pak Hahaha Eh, jemput bola Saya janin, nih Cak Aki Ini mau apa jajanan Pak Gito Nah, karena itu bisa Oh, ada acara Kayak penyuluhan Yang naranya nom-nom itu ngerti soal kesehatan Tapi mau banyak lagi dong Cak Andrew Biar terhindar dari malaria-malaria Kayak Cak Hunter yang ini Apa-apa gitu Malaria kayak Cak Hunter Cak Hunter malaria nyamuk Tapi nggak ngerti soal penyakit Nah, itu Penyakit dikwapak Penyokot dikwapak Ya Gimana Pak Gito Biar terhindar dari malaria Terhindar dari malaria itu Salah satu caranya Selain yang sudah Saya sebutkan di atas Lagun-lagun Lagun-lagun itu artinya Tempat berkumpulnya air Karena setelah dipakai Kemudian terisi air ya Iya, iya Nah, itu sebaiknya itu diamankan Seperti Pak RT tadi Oh Syukur-syukur lagunya Kalau boleh itu ditutup Jaring gitu ya Semua tidak ada air Untuk itu Dan dikasih ikan itu bagus Pak ya Kalau selokan-selokan Bagus Tapi jangan dikasihkan Tepi sama tahu Oh jangan Bisa berenang 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 Selain pengeringan lagun Atau pengamanan lagun Dengan itu Supaya setiap yang datang Kepada tamu-tamu kita Iya Pak Seperti saudaranya Saudara saya Kalau datang ke sini Pak Itu diperiksakan ke Puskesmas terdekat Oke Semoga dengan begitu Yang tamunya bisa menjadi sehat Yang didatangnya juga tetap sehat Jangan dikasih Sampai magerak Aku belonjol Lima karung Pak Dan dimasak kok Oh yes Pak Gito Temu di kantor ya Pak Ya Semoga sehat semua Sampai ketemu Maturungan Pak Ketemu di kantor Pak Pak Gito Maturungan Pak Gito Pak Gito Atau hati-hati Kalau jalan Pak Iya Atau ke depan Arisan bulan depan Pak Jangan lupa Waiyai 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 Kui Ayo Kita akan bagi-bagi Haji Kita butuh pesertaku Banyak banget hari ini Khusus hari ini Dua Oke sampe loro ya Cuma kali Iya Leda Siapa nih Ayo Siapa 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 Satu Dua Dua Kita tanyain dulu Namanya siapa Sampai dadah-dadah Iki makhensiser Nós nakharepi Namanya siapa Oh nampotnya ya Allah Namanya siapa Eh nih lu vídeos Kalau ini vídeos standing Namanya siapa ini adalah Rizky nya Atika jadi semuanya hadap-hadapan jadi nanti ada kamu yang menjawab ini ada kata-kata kamu harus memperagakan kata-kata yang ada di atas ini dimulai dari sekarang ya garaan aja ayol beda maka itu Matung angin terus 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 ayo lagi-ayo lagi terus 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 begini loh tidak tidak ada hewan kan berasi ya apalah gaiso ngebak anjing kamu nebak apa ngelokin kamu? kamu nabok aku anjing kamu nabok aku anjing reflek, reflek reflek apa, tapi kamu ngomong aku anjing aku yang cacai anjing kamu tak takut ayo gak pake kuaca ayo, tiga ayo kita hitung sama-sama kalau gak bisa, 5 detik ayo, kita hitung sama 200 ya oke, pas, pas lagi se, se, kamu nabok se, deng nyamuk yeee cacai, mari kita ngacaukot kok yang pertama tadi kasih tau deh apa yang pertama mau pertama itu hutang ini tuh pohon-pohon ini loh angin, angin kita akan kasih hadiah, ini ada masjid kita yeee hadiah, kasih kot kasih kot mas kot jangan kebelakangi kamera kot yo sudah dapat danianya terima kasih banyak ini udah selesai kita mau senang dan tentunya ya, kita harus ada gerakan dalam setiap hari untuk membangunkan gerakan tubuh kita supaya kita sehat betul, saat lagi kita akan senang makanya pemisah jangan cuman-mana tetap di mana di hatimu di hatimu sehat itu muda sehat itu muda kita kembali lagi di hatimu ya 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 setuju buah nanas, buah mangga mantap buah ketimun, buah benggawang mantap kemudian 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 makan bakso semangkuk mantap kemudian bayar aku makan bakso semangkuk mantap kurang reak aku semangkuk cuman 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 itu pasti aku duduk amal itu gak ada duit cuman aku ngerti cuman rezeki amal tapi maksudnya apa? ilmu yang tak berbagi dengan sampaian informasi yang tak berbagi ini penting cuman keilmu aku gak keilmu tapi kelimpul pelajaran ini juga keilmu santet sorry aku iya iya santet iya iya ayam santet kambing santet ini ini semua tergantung dari SDM paling lagi iya 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 benda tukaran iya iya sampe iya 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 jadi malaria aku ngomong-ngon yang duluri sampe nah betul oh iya 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 kakak saringan iya 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 betul aku malaria aku isok di eliminasi nah asalkan pembasmiannya pengobatannya itu merata betul iya dan pesen lagi buat warga jangan sampe kita itu males-males tentang kebersihan betul lu jaga kalau kita sehat jiwa dah apa ini kebersihan berjokok tadi manusia itu harus peduli kalau di kampung karena sampah iya bener kalau kita bisa menjaga jiwa dan raga pikiran kita juga akan sehat kan begitu iya 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 benim agak mau lah aku gak cek iya 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 tidak mau bahkan sehat nah kita harus bersih karena bebas malaria itu harus ya oke wd ke Melay ke belayan dari kampungnya wd Yuk, mari kita langsung kerja bakti ya. Indonesia Bebas Malaria! Yooo! Dan untuk Peminta, jangan lupa next episode kita juga akan membahas tentang kesehatan lagi. Tapi jangan lupa untuk terus saksikan kita berapa ini? 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 Barangnya? Saya Amri Julian. Saya Cahantar Paratola. Dan saya Cahayat Kuyakar. Tetap saksikan di hatimu, sehat itu muda! Sahabat sehat dimana? Sahabat sehat dimana? Sahabat sehat dimana? Sehat itu muda! Keluarga, sehat cerdas. Keluarga, gemar, sayur, dan buah. Sadarilah, sedari dini. Mengonsumsi sayur, dan buah setiap hari. Mengbuat tubuh sehat. Kenapa? 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 Tuhan? Tuhan abbiamo nodi. Qua! 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 Qua. Qua! 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 Av poop. Kesehatan Republik Indonesia